Halo semua, kembali lagi bersama saya di sini. Di sini kita akan membahas materi tentang suhu dan kalor. Nah, yang pertama itu di materi suhu dan pemuayan. Pertama yang kita bahas adalah tentang suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda. Perubahan suhu pada suatu benda dapat mengakibatkan perubahan besaran lain pada benda itu. Misalnya, volume, tekanan, dan daya hantar listriknya. Sifat suatu besaran pada benda yang dipengaruhi suhu disebut sifat termometrik. Sedangkan besaran itu disebut besaran termometrik. Sifat termometrik yang dimiliki suatu zat digunakan sebagai petunjuk tinggi rendahnya suhu sekitarnya. Fakta tersebut digunakan dalam pembuatan alat pengukur suhu yang kita kenal sebagai Termometer Di sini kita membahas tentang cara kerja termometer. Termometer Termometer bekerja berdasarkan perubahan sifat pada zat termometrik yang digunakan dalam termometer itu terhadap perubahan suhu. Secara umum, skala termometer ditentukan berdasarkan dua nilai suhu. Yang dikenal sebagai titik tetap yaitu Titik tetap atas Atau disingkat dengan TA Yang kedua, titik tetap bawah yang disingkat TB Pengertian dari titik tetap atas itu adalah suhu ketika air mendidih Sedangkan titik tetap atas itu adalah suhu ketika air melebur pada tekanan normal. Satu ATM atau 76 cmHg Satu ATM atau 76 cmHg Berhubungan Yaitu T1 dikurang TB1 Per TA1 Dikurang TB1 Sama dengan T2 Dikurang TB2 Per TA2 Dikurang TB2 Dikurang TB2 T2 Dikurang TB2 Dikurang TB2 Dikurang TB2 Dimana? T1 itu adalah suhu pada termometer pertama T2 T2 adalah suhu pada termometer T2 T2 Sedangkan TA1 T2 Itu adalah titik tetap atas pada termometer pertama T2 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 T5 T1 T2 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 T3 T2 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 selain berdasarkan cara kerjanya termometer juga dapat dikelompokkan berdasarkan skala yang digunakan disini bisa kita lihat tabelnya itu yang pertama faktornya terus derajatnya itu tadi celsius, reamur fahrenheit dan juga kelvin yang pertama adalah titik tetap bawah kalau di celsius dia 0 derajat celsius nah kalau di reamur dia 0 kalau di fahrenheit dia 32 dan kalau di kelvin dia 273 dan kalau di titik tetap atas kalau dia di celsius dia 100 derajat celsius kalau dia di reamur 80 kalau dia di fahrenheit 212 dan kalau dia di kelvin itu 373 yang terakhir jarak antara titik tetap bawah dan titik tetap atas nah kalau di celsius dia 100 skala kalau dia di reamur itu 80 kalau di fahrenheit itu 180 kalau di kelvin dia 100 yang berikutnya adalah konversi skala termometer skala termometer yang umumnya itu digunakan di Amerika dan kalau fahrenheit itu digunakan di beberapa negara lain nah sedangkan skala celsius itu digunakan di Indonesia berdasarkan tabel di atas kita dapat menemukan faktor konversinya dan juga dapat merumuskan aturan konversi antara 2 skala termometer nah disini ada 6 nanti yang akan kita bahas yang pertama adalah konversi skala celsius ke reamur disitu adalah tc itu celsius ya sama dengan 5 per 4 tr atau kalau dia di reamur tr sama dengan 4 per 5 tc nah yang kedua konversi skala celsius ke fahrenheit itu rumusnya adalah tc sama dengan 5 per 9 dikali tf dikurang 32 atau tf sama dengan 9 per 5 tc ditambah 32 yang ketiga adalah konversi skala celsius ke kelvin yaitu tc yaitu tc sama dengan tk dikurang 273 atau tk sama dengan tc ditambah 273 yang keempat konversi skala reamur ke fahrenheit rumusnya itu adalah tr sama dengan 4 per 9 dikali tf dikurang 32 atau tf sama dengan 9 per 4 tr ditambah 32 yang kelima adalah konversi skala reamur ke kelvin rumusnya adalah tr sama dengan 4 per 5 dikali tk dikurang 273 atau tk sama dengan 5 per 4 tr ditambah 273 dan yang ke enam adalah konversi skala fahrenheit ke kelvin rumusnya adalah tf sama dengan 9 per 5 dikali tk dikurang 273 ditambah 32 atau tk sama dengan 5 per 9 dikali tf dikurang 32 ditambah 273 nah bagian kedua kita membahas tentang pemuaian pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena pengaruh perubahan suhu atau bertambahnya ukuran suatu benda karena menerima kalor nah disini ada tiga yaitu yang pertama adalah pemuaian panjang nah bisa kita lihat disini rumusnya delta L alpha dikali L0 dikali delta T itu rumus yang pertama dimana alpha adalah konstanta pembanding disebut koefisien koefisien muai linear panjang benda ketika dipanaskan dapat dituliskan delta L sama dengan L dikurang L0 disini kita keluarkan yang L nya L dikurang L0 sama dengan nah tadi kan diatas delta L nya itu rumusnya sudah ada ya jadi kita masukkan aja alpha dikali L0 dikali delta T disini kita keluarkan L nya menjadi alpha L0 dikali delta T nah disana dia kan bernilai negatif kalau pindah ruang dia menjadi positif jadi L sama dengan L0 ditambah alpha dikali L0 dikali delta T jadi hasilnya adalah L0 dikali 1 ditambah alpha dikali delta T itu persamaan yang kedua bisa ya nah disini bisa kita lihat keterangannya itu adalah kalau dia L0 itu panjang awal satuannya meter kalau dia L itu panjang akhir satuannya M kalau delta E pertambahan panjang itu M alpha itu koefisien muai panjang itu satuannya adalah derajat celsius min 1 itu delta T sama dengan kenaikan suhu satuannya derajat celsius dan yang kedua adalah pemuaian luas dan yang ketiga pemuaian volume dan yang kemudian supaya lebih paham kita melihat contoh soal berikut nah di dalam layar sudah ada ya contoh soalnya yaitu katanya termometer reamurnya itu berjumlah 24 derajat reamur jadi disini kan yang ditanya untuk tiga tuh celsius fahrenheit dan kelvin jadi kita buat dulu disini tiga tr nya nah yang pertama kita cari itu ke celsius ya berarti kita menggunakan rumus yang pertama yaitu tc sama dengan 5 per 4 tr tr langsung kita masukkan ke angkanya tadi yang diketahui 5 per 4 dikali tadi tr nya 24 kita matikan langsung itu yang 4 ke 24 hasilnya 6 jadi hasilnya adalah 30 derajat celsius karena 5 kali 6 ya yang kedua kita menggunakan rumus yang ke empat yaitu tf sama dengan 9 per 4 tr ditambah 32 nah 9 per 4 dikali 24 ditambah 32 kita matikan ya sama seperti yang diatas 6 berarti 9 kali 6 54 ditambah 32 berarti hasilnya sama dengan 86 yang terakhir adalah itu ke kelvin ya berarti yang kita gunakan rumus yang nomor 5 itu TK sama dengan mohon maaf ya itu TK sama dengan 5 per 9 TR ditambah 273 langsung kita masukkan angkanya dikali 24 ditambah 273 hasilnya adalah 30 ditambah 273 jadi kita lihat dari belakang dulu ya ini 3 10 0 jadi jadi hasilnya adalah 303 kelvin thank you for watching god bless you all stay safe and stay healthy see 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 Terima kasih.